Guyonan Suswono soal janda kaya, dianggap menista agama hingga dinilai tidak lucu. Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urus 1, Suswono, dilaporkan ke Polisi dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu atas dugaan penistaan agama karena melontarkan Guyonan soal janda kaya di Jakarta menikahi pria muda yang masih menganggur. Dia melontarkan pernyataan itu dalam agenda Bank JAPAR untuk Ridwan Kamil Suswono di Gedungi Ageng Serang, Jakarta Selatan, Sabtu, 26 Oktober 2024. Dalam kesempatan itu, dia menyampaikan program kesejahteraan sosial yang diusung oleh pasangan calon Ridwan Kamil Suswono atau Rido yang akan menyentuh semua kalangan, termasuk para janda yang miskin. Pernyataan itu mendapatkan respons bagaimana dengan janda kaya. Suswono pun menyebut agar janda kaya menikahi pemuda menganggur. Dia mencontohkan kisah Nabi Muhammad yang menikah dengan Siti Hadijah. Setuju ya? Coba ingat Hadijah. Tahu Hadijah? Dia kan konglomerat. Nikahi siapa? Ya Nabi Muhammad, waktu itu belum jadi Nabi, masih 25 tahun. Pemuda kan? Nah, itu contoh. Janda, kaya begitu. E. Ujar Suswono. Pernyataan mendapat banyak reaksi dari berbagai kalangan. Politikus Partai Keadilan Sejahrera, PKS, itu juga menyatakan sudah mencabut pernyataannya itu. Betawi Bangkit laporkan Suswono atas dugaan penistaan agama. Organisasi Masyarakat, Ormas, Betawi Bangkit melaporkan calon wakil gubernur Jakarta nomor urus 1, Suswono, atas dugaan penistaan agama ke kepolisian daerah Metro Jaya. Namun petugas mengarahkan mereka agar melapor ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Sentra Gakumdu di Bawaslu. Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit, David Darmawan, datang ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, SPKT, Polda Metro Jaya pada Selasa, 29 Oktober 2024 pukul 9.44 waktu Indonesia Barat, kami diarahkan ke Sentra Gakumdu Bawaslu, e. Ucap David. Menurut petugas SPKT, kata David, laporan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh peserta pemilihan umum ditangani oleh Sentra Gakumdu. Selama kurang lebih 40 menit berada di gedung SPKT Polda Metro Jaya, David menjelaskan ia menjalani konsultasi soal pelaporan Suswono yang dianggap menistakan agama Islam. Meskipun laporan David tidak diterima, ia enggan menyebutkan polisi menolaknya. Gak ditolak. Jadi kami harus jalan ke Bawaslu saja di situ akan diterima laporan kami, e. Kata dia. Tempo telah menemui empat petugas SPKT Polda Metro Jaya untuk meminta keterangan lebih jauh perihal laporan Betawi Bangkit yang diarahkan ke Bawaslu. Tiga polisi wanita dan seorang polisi yang enggan disebutkan identitasnya menegaskan laporan itu tidak ditolak melainkan diarahkan ke tempat yang berwenang. Bukan ditolak. Memang kalau tindak pidana pilkada, pemilu, ditanganinya di Bawaslu, he ucap salah seorang polisi wanita. Selepas berkonsultasi dengan petugas SPKT, rombongan Betawi Bangkit menuju Bawaslu. Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, Bawaslu telah menerbitkan formulir laporan bernomor 012 PL PG Provinsi 12 00X 2024 dengan identitas pelapor David Darmawan. Dalam laporan tersebut, Suswono berstatus sebagai pihak terlapor atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Suswono dianggap menyinggung Nabi Muhammad S.A.W. dan istrinya, Hadijah dengan guyonan pengangguran dan janda kaya. Laporan kami diterima oleh Bawaslu, jikata David Darmawan, saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. Berdasarkan laporan tersebut, Suswono melanggar sejumlah pasal yakni pasal 69 huruf B dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota Yungto pasal 72 ayat 1. Suswono juga dijerat pasal 187 ayat 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Kemudian Suswono dinilai melanggar atas pasal 156 AKUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang IT. David menekankan ia akan terus berjuang melaporkan Suswono, yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad S.A.W. Saya sebagai warga biasa akan menuntut beliau. Kalau perlu harus ditahan, harus dimasukkan di sel, kata David.